Halo Halo kembali lagi bersama saya KonoGow, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memakai cheat code di APSXE versi Android, emulator PlayStation 1 di Android seperti itu. Jadi pertama-tama kita harus mencari cheat code-nya dulu, kita bisa mencarinya di Google, kita buka aplikasi browser kita dulu, saya menggunakan Chrome. Lalu kalian bisa mencari dengan judul game kalian cheat code, saya akan men-cheat game Metal Slug X, jadi saya men-cheat code seperti itu. Lalu akan muncul, kita akan diarahkan ke website-website mana yang menyediakan cheat dari game yang kita cari. Saya akan mencoba website yang paling atas ini, cheat.com, saya coba seperti itu, lalu kita scroll bawah, caranya ini ada game's code, lalu kita tekan di sini, kita tab di sini, lalu akan muncul di sini, kita copy, kita block semua ini, kita block semua cheat-nya, lalu kita copy, lalu kita copy, lalu kita keluar, lalu kita bisa memakai software file explorer, terserah kalian menggunakan software file explorer apa, tapi saya menggunakan file explorer seperti itu, kita masuk ke penyimpanan internalnya, lalu kita bisa masuk ke folder EPS8E, lalu kita bisa masuk ke folder cheat seperti itu, lalu kita bisa membuat file txt seperti itu, jadi kita pilih di sini, kita pilih new, kita buat file, file judulnya file saja ya, .tft, ini formatnya harus txt, jadi ini file notepad seperti itu, formatnya txt.txt, oke, ini filenya .txt, lalu kita bisa membukannya ini, lalu kita bisa memakai as notepad editor untuk edit-nya, lalu kita klik di sini, pilih edit, lalu kita tahan, klik di sini tahan, tatap di sini tahan, dan nanti akan muncul paste di sini, paste, lalu kita tekan di sini, lalu kita hapus saja ini, ini tidak penting, bawahnya ini, kita hapus, lalu kita bisa menyusunnya, jadi ini judul cheat-nya di atas, lalu untuk code-nya, untuk cheat-nya, code-nya di bawahnya, jadi ini judul cheat-nya, ini di live, lalu code-nya di bawahnya, jadi ini sama, kita lakukan sama untuk semuanya, judul cheat-nya, lalu cheat-nya di bawahnya, seperti ini, kalian harus mengikuti ini, seperti itu, setelah kalian menyusunnya seperti itu, lalu kalian bisa memberi tanda pagar, seperti itu, di judul, di depan judulnya ini, kita beri tanda pagar di judul cheat-nya, seperti itu, bisa memasukkan tanda pagar, satu persatu di judulnya, setelah kalian sudah memberikan tanda pagar-nya, itu kalian bisa langsung men-save-nya, kita back di ini, lalu do you want to save file, yes, kita men-save-nya, kita back, lalu kita harus merename file-nya ini, jadi file-nya ini harus sesuai dari id code dari gamenya tersebut, jadi untuk melihat id code-nya dari gamenya tersebut, kita bisa masuk ke folder folder eps-nya ini, kembali lagi back atau up, lalu masuk ke folder info, lalu kita masuk ke folder gamelist v2, disini, kita pilih open as text, kita bisa membukanya dengan as not editor, dan disini ada daftar game-gamenya, ini game yang ada di eps-eps saya, jadi ini game metal flag, lalu edi code-nya ini slash strip 012 ini, sampai sini saja, lalu kita disini, kita edit, seperti ini, lalu kita bisa memblok ini, code-nya, kita tahan disini, untuk membloknya, setelah terblok seperti ini, kalian bisa meng-copy-nya, kita meng-copy, kita back, back, lalu back, lalu kita masuk ke folder sheet lagi, kita tahan di file ini, kita tap tahan, lalu kita rename, kita pilih rename, kita pastikan di sini, di namanya, kita rename, lalu kita harus menyusunnya, seperti ini, ini tanda strip-nya, harus kita ganti dengan tanda underscore, tanda underscore, seperti ini, tato garis bawah, lalu ini kan ada sekitar 5 angka, seperti itu, nah ini di angka yang ketiga, setelah angka yang ketiga, kita harus memberi tanda titik, seperti itu, nah kalian harus mengikuti cara ini, kalau tidak, titik kalian tidak akan terbaca oleh EPS 8-nya, seperti itu, kita OK, lalu kita coba keluar, kita buka emulator kek, seperti itu, lalu kita coba run game, seperti itu, game, kita coba mainkan game Metal Slug-nya, seperti itu, nah, setelah kalian masuk ke gamenya, seperti ini, kalian tap ke bawah, geser-geser, seperti ini, sudah, ini akan muncul tombol back, seperti itu, lalu kita pilih back, seperti itu, lalu ada pilihan cheat code, ini kita pilih cheat code, hmm, cheat code, tapi kita pilih download saja, ya cheat file, download cheat code, available now, seperti itu, lalu kita tekan back lagi, lalu kita pilih cheat code lagi, ya, ini akan muncul cheat-nya, tadi, cheat-nya banyak sekali, kita bisa men-enable semua, enable all, atau kita bisa men-aktifkan salah satu cheat-nya apa, lalu kita, kalau saya men-enable all, seperti itu, lalu kita mainkan game-nya, lalu kita coba, apakah sudah aktif, apa belum cheat-nya, ya, kita coba game arcade, oke, ya, kita coba cheat-nya sudah aktif, apa belum ya, oh ini agak lemot, karena saya sambil merekam, seperti itu, wah ini, ya, ternyata sudah kebal, jadi cheat-nya ini sudah aktif, kita sudah infinity live, itu, ini kan video dari saya, jangan lupa untuk men-subscribe channel saya, untuk mendapatkan update-update terbaru, mengenai trik-trik komentar dari saya, dan jika kalian suka video ini, kalian bisa men-nombol tombol like, seperti itu, dan jangan lupa pula, untuk men-share video ini, ke teman-teman kalian, atau di social media lain, terima kasih, dan semoga bermanfaat.